Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Halo sahabat bonsai dan saudaraku semua Jumpa kembali dengan saya Winarno di channel youtube Bopo bonsai art Ini kegiatan hari ini kita akan melakukan seleksi Pengurangan ataupun pemotongan di bahan bonsai kimeng Dengan teknik penggabungan ini ya Ini ada beberapa cabang yang Kita anggap sudah cukup pembesarannya Ini kemudian akan kita potong ya Tapi sebelum kita potong kita cangkok dulu ya sahabat bonsai Kemarin juga ini kebetulan ada request dari salah satu Atau beberapa sahabat kita yang ada di Manado Untuk membuatkan tutorial tentang mencangkok ya Halo Bang Marcel dan sahabat di Manado Semoga sehat dan sukses selalu Kamera saya perdekat ya sahabat bonsai biar lebih jelas Sahabat bonsai dan saudaraku semua Ini bahan bonsai kimeng Dengan teknik penggabungan yang berusia sekitar Satu tahun setengah dari penggabungan ya Jadi kegiatan hari ini kita akan seleksi Cabang yang sekiranya Pembesarannya sudah cukup ya Tapi sebelum kita potong nih Kita cangkok dulu ya sahabat bonsai Untuk penggabungan selanjutnya Ini kemarin sudah saya kupas sekitar dua hari yang lalu ini Dua ini Sekarang kita akan mengupas Satu alur Mahkota ini ya sahabat bonsai Jadi nanti Kita potong sekitar Segini ya Ini juga kita potong pendek Ini juga kita potong pendek ya Tapi sebelum kita potong kita cangkok dulu ya Sahabat bonsai Rencana nanti Kita potong segini ya Ini kita potong segini Jadi untuk mencangkoknya kita kasih Jarak ya kira-kira segini Ini kita kupas dulu Kalau cabang yang besar bisa menggunakan gergaji besi seperti ini sahabat bonsai Ini juga bisa lebih cepat ya Kemudian kita kupas Sebenarnya untuk jenis beringin Khususnya beringin kimeng nih sahabat bonsai Untuk mencangkok sangat simpel ya Tidak dibungkus juga Dia akan keluar atau bisa juga disebut dengan cangkok angin ya Tapi ada beberapa kekurangan Dari cangkok angin ya Kalau musim kemarau Untuk teknik cangkok angin ini kurang Bagus sahabat bonsai Jadi cangkok angin bisa dipakai ketika musim penghujan Ini kita buang dulu kulit Ari nya sahabat bonsai Kita buang bersih Setelah kita kupas begini sahabat bonsai ini Ini kita biarkan dulu sekitar 2 atau 3 hari ya Ini jangan langsung kita bungkus Ini maksudnya supaya kulit Ari disini lebih kering Dia nanti akan lebih cepat keluar akar ya sahabat bonsai Jadi kita mencangkok ini sambil mengurangi Rimbunya perantingan dan daun ya Supaya sinar matahari Bisa tembus ke bawah Sehingga bisa berfotosintesis dengan maksimal Untuk cabang-cabang yang kecil yang masih di bawah ini ya Sahabat bonsai Ini jadi yang kita kurangi anak-anak cabang ini ya Ini sahabat bonsai Ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu Ini saya kupas dan belum sempat bungkus Bahkan ini sudah banyak yang keluar akar nih sahabat bonsai Ini karena beberapa hari kemarin ini diguyur hujan terus Jadi yang kita kurangi itu anak-anak cabangnya Untuk alur cabang utama ini karena masih perlu pembesaran Ini kita los dulu jangan dipotong-potong ya Ini jadi yang kita kurangi yang anak cabangnya ya Seperti itu juga nih sahabat bonsai itu Kita ambil ini kita ambil satu untuk alur cabang utama Karena masih pengelosan tidak kita potong dulu ya Lanjut kita bungkus dulu ini sahabat bonsai ini Menurut pengalaman saya sebenarnya mencangkok untuk jenis beringin Khususnya beringin kimeng nih Ini sangat mudah sekali ya Jadi awalnya kita kupas dulu Ini jangan langsung kita bungkus ya Dua atau tiga hari kemudian Setelah ini kulit arinya ini kering baru kita bungkus Bahkan tidak dibungkus pun ketika musim penghujan Dia akan keluar akar ya Itu bisa dikatakan dengan cangkok angin Ketika musim penghujan Untuk media Yang saya pakai nih Sahabat bonsai saya bisa menggunakan Serabut kelapa seperti ini Ini Cara ini dipakai ketika musim penghujan Tapi bisa juga ketika musim kemarau Tapi kita harus Menyiram Dua atau tiga hari sekali ya Jadi supaya Serabut ini tetap lembab Jadi kita Bungkus dulu nih Sahabat bonsai Jadi fungsi serabut ini Hanya untuk Pegangan akar ya Pegangan akar dan Makanan sementara Ketika nanti kita potong ini ya Jadi ketika kita potong Akar-akar ini sudah mendapat asupan makanan Di serabut kelapa ini Sahabat bonsai Kita bungkus sederhana Gini aja Sahabat bonsai Untuk Cara ketika musim kemarau Musim kemarau Atau Seumpama kita mencangkok Jauh dari rumah Dan Untuk menyiramnya Kita Repot ya Sahabat bonsai Jadi Kita tidak usah Menyiram Kita bisa menggunakan Media Ini Media Kokopit Ini sahabat bonsai Ini saya bungkus plastik Kemudian kita Belah seperti ini Ini media Kokopit Atau serabut kelapa Yang digiling ya Sahabat bonsai Jadi Cara ini bisa dipakai Ketika Musim kemarau Atau ketika Kita nyangkoknya Jauh dari rumah Sehingga kita Tidak perlu Nyiram lagi Sahabat bonsai Habis kita belah Kemudian kita Bungkuskan Kemudian kita Ikat kuat ya Jadi ini Tidak perlu Dilobangin Sahabat bonsai Kita ikat kuat Nanti dia Lembab sendiri Untuk media Kokopit Di dalamnya Sahabat bonsai Karena Berkeringat Jadi ini Kita tidak perlu Untuk menyiram Ini bisa dipakai Untuk Ketika musim Kemarau Sahabat bonsai Atau juga Bisa menggunakan Seandainya Tidak ada Kokopit ya Sahabat bonsai Kita bisa Menggunakan Serabut kelapa Seperti ini Ini Seandainya Tidak ada Kokopit Kita pakai Serabut kelapa Ini Kemudian Kita bungkus Pakai plastik Jadi teknik ini Bisa dipakai Untuk musim Untuk musim Kemarau Atau Jauh dari rumah Sehingga kita Tidak perlu Untuk menyiram Lagi Sahabat bonsai Kita bungkus Seperti ini Tapi Untuk serabut Kelapanya Sebelum Dibungkus Kita Basahin dulu Kita ikat Dibungkus Plastik Supaya Dia berkeringat Dan lembab Terus Untuk media Serabut kelapanya Simpel Gini aja Sahabat bonsai Oh iya Sahabat bonsai Kemarin juga Ada yang Menanyakan Untuk Mencangkok Pohon loa Jadi Meskipun loa ini Masih tergolong Di keluarga Beringin Atau Vigus Rasemosa Jadi untuk Mencangkoknya Menggunakan Cara ini Sahabat bonsai Media Kokopit Ataupun Serabut kelapa Yang dicacah Juga bisa Kemudian Dibungkus Rapat Karena Pohon loa Meskipun Keluarga Beringin Tapi Dia tidak Mempunyai Akar sulur Atau Akar gantung Jadi Cara ini Bisa dipakai Untuk Cara ini Dipakai Di Pohon Jenis Beringin Yang mempunyai Akar sulur Atau Akar gantung Sahabat bonsai Pakai media Serabut kelapa Cangkok Angin Juga bisa Ini juga bisa Untuk loa Untuk jenis-jenis Yang tidak Mempunyai Akar sulur Atau Akar gantung Seperti Jenis Santing putri Pohon Asam Serut Atau Yang lain Bisa Menggunakan Cara ini Sahabat bonsai Cukup Sekian dulu Kegiatan hari ini Sahabat bonsai Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus semangat Dan Sukses selalu Terus semangat